Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yawmiddin Para pemirsa yang saya muliakan Alhamdulillah kita jumpa kembali dalam channel Salamta Dalam kajian hadis-hadir seputar Ramadan Pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis Dari Sayyidina Ka'ad bin Ujra radiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda Mendekatlah kalian ke mimbar Maka kami pun mendekat ke mimbar Ketika beliau menaiki tangga pertama Beliau berkata amin Lalu ketika beliau menaiki tangga kedua Beliau pun juga berkata amin Dan ketika menaiki tangga ketiga Beliau juga berkata amin Maka ketika beliau selesai berkhutbah Kami berkata Ya Rasulullah Sungguh hari ini kami telah mendengar darimu Sesuatu yang belum pernah kami dengar Beliau bersabda Sesungguhnya Jibril menampakkan diri kepada aku Lalu dia berkata Ketika aku menaiki tangga mimbar pertama Maka Jibril mengatakan Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan Tetapi ia tidak diampuni dosa-dosanya Maka aku berkata amin Kemudian aku menaiki tangga yang kedua Dia berkata Celakalah orang-orang yang mendengar namamu disebut Tetapi tidak bersalawat kepadamu Maka aku pun mengatakan amin Selanjutnya ketika aku menaiki tangga yang ketiga Ia berkata Celakalah orang-orang yang menjumpai Kedua ibu bapaknya Atau salah satu diantara keduanya Dalam keadaan sudah tua Tetapi ia tidak bisa masuk ke dalam surga Lantaran berkhidmat kepada kedua orang tuanya Aku berkata amin Hadis ini diriwayatkan oleh hakim Para peristiwa yang budiman Kalau kita mencermati hadis ini Ini menunjukkan ada tiga persoalan penting Yang ditekankan oleh Rasulullah SAW Khususnya yang menyangkut bulan suci Ramadan ini Di mana Nabi mengatakan Siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan Kemudian dia tidak diampuni dosa-dosanya Maka orang ini akan mendapatkan kecelakaan Atau celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan Kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT Mari kita perhatikan hadis-hadis yang lain Di mana Nabi mengatakan Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini Dengan penuh keimanan Dengan penuh keyakinan yang sempurna kepada Allah Bahwa puasa ini adalah perintah Allah Dan puasa ini akan mendatangkan keridaan Allah SWT Kemudian dia tidak berpuasa Maka inilah yang dimaksud Bahwa orang itu akan mendapatkan kecelakaan Karena tidak memanfaatkan bulan Ramadan Untuk diampuni dosa-dosanya Jadi iman Jadi iman dan wahtisaban berpuasa Karena dorongan motivasi iman Kemudian wahtisaban Yaitu satu pengharapan Untuk mendapatkan pahala Untuk mendapatkan keridaan Allah SWT Jadi siapa yang berpuasa Untuk mendapatkan keridaan Allah SWT Yang dilandasi dengan keimanan yang kuat Apa kata Nabi Maka seluruh dosa-dosanya Diampuni oleh Allah SWT Dan bahkan hadis yang lain menjelaskan Siapa yang menghidupkan malam-malam Pada bulan Ramadan Apakah itu menghidupkan dengan salat tarawi Menghidupkan dengan tadarus Menghidupkan dengan salat tahajud Dengan berdasarkan keimanan yang sempurna kepada Allah Dan mengharapkan ridah daripada Allah SWT Mendapatkan limpahan pahala Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT Dan bahkan bulan Ramadan ini Kalau kita tahu bahwa Jangankan kita tadarus Atau baca-baca buku-buku agama Tidurnya saja orang berpuasa Memang dianggap ibadah Begitu muliahnya dalam bulan suci Ramadan ini Karena memang ketika kita akan berpuasa Buasa itu dimulai semenjak terbifajar Sampai kepada maghrib Jadi selama kita berpuasa ini Maka itu dianggap ibadah semuanya Kita tidur Kita pun juga beribadah Apalagi kalau kita memang sudah membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Maka Nabi mengatakan Amin Jadi ketika Jibril tadi berdoa Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan Kemudian tidak diampuni dosanya Ini penegasan Bahwa dengan menghidupkan amal-amal di bulan Ramadan Dosa-dosa kita akan diampuni Kemudian yang kedua Yang ditekankan dalam hadis ini adalah Siapa yang mendengarkan kata Apa namanya Nama Nabi disebut Hendaknya kita banyak bersalawat kepadanya Sebenarnya ini salawat ini adalah doa Kepada Allah SWT Kepada Nabi Sebenarnya Nabi tidak perlu kita doakan Nabi sudah dijamin masuk surga Tetapi Siapa yang banyak bersalawat kepada Nabi Maka orang itu pun juga akan mendapatkan syafaat dari Nabi Di hari kemudian Jadi salawat yang kita ucapkan banyak-banyak kepada Nabi Itu efeknya adalah kembali kepada diri kita Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Maka bahkan ada yang menjelaskan Bahwa sangat kikirlah orang Yang mendengarkan Nabi disebut Kemudian tidak bersalawat kepadanya Maka hendaklah di dalam bulan Ramadan ini Banyak kita bersalawat kepada Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga Yang ditekankan dalam hadis ini Adalah Celakalah orang Yang mendapatkan kedua orang tuanya Sudah tua Mestinya dia sangat melayani orang tuanya Sebagaimana orang tua melayani dia Waktu dia masih kecil Tetapi Dia tidak lakukan Artinya Punya potensi untuk dia masuk ke dalam surga Dengan berkhidmat kepada kedua orang tuanya Atau salah satu di antara keduanya Nah dirinya mulia Dalam saman sekarang ini Begitu banyaknya orang Tidak memperhatikan orang tuanya Dia tidak melihat bahwa Orang tua ini sangat berjasa Untuk kita Coba bayangkan terutama ibu Melahirkan kita Mengandung kita sembilan bulan sepuluh hari Melahirkan kita antara hidup dan mati Kemudian menyusui kita selama dua tahun Ini luar biasa pengorbanannya Maka hadirin ya mulia Maka orang tua yang ketika kecil Sangat menyayangi kita Maka mustinya ketika orang tua kita Sudah usur Kemudian tidak punya lagi kekuatan apa-apa Inilah jembatan kita Inilah peluang kita Untuk mendapatkan surga Dan bahkan kan dalam hadis yang lain dikatakan Surga itu terletak Di bawah telapak kaki ibu Demikian juga kepada ayah Kepada bapak Orang tua kita ini siang dan malam Bantin tulang Untuk mencari nafkah untuk kita semua Maka manfaatkanlah keberkahan Daripada mendapatkan kedua orang tua Atau salah satu diantaranya Layanilah dia dengan sebaik-baiknya Sebagaimana dia melayani kita Waktu kita kecil Maka insya Allah Itu akan mengantarkan kita Kedalam surganya Allah SWT Jadi ingat tiga pohon penting Yang pertama Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadhan Kemudian tidak diampuni dosanya Maka bulan Ramadhan ini adalah bulan pengampunan Yang kedua Celakalah orang Yang disebut nama Nabi Kemudian dia tidak bersalawat kepadanya Dan yang ketiga Celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya Atau salah satu diantara keduanya Kemudian tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga Inilah kajian singkat kita pada hari ini Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua Jangan lupa subscribe, like, and share Kita tutup dengan doa ke para majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!